Upaya pencarian terhadap Malfian Sousa, salah satu dari dua bocah yang hanyut diparit jalan Kapten Tendean di Kediri, terus dilakukan. Hari ini, tim Sar menerjunkan Anji Pelajak untuk membantu proses pencarian. Komandan Tim Operasi Basarnas Renggalek Eko Aprianto mengaku, sesuai dengan asesmen yang ada dalam pencarian korban hanyut diparit lingkungan benceh tinggal menyisakan dua hari lagi, di mana waktu pencarian akan berakhir pada hari Jumat 31 Maret 2023. Meski begitu, Eko Aprianto mengatakan hingga detik ini seluruh tim pencarian masih tetap optimis dan semangat untuk menemukan korban hanyut tersebut. Eko menambahkan, dengan diterjunkannya Tim Sardok pada Kamis 30 Maret hari ini, diharapkan dapat menuai hasil positif untuk menemukan korban yang hingga detik ini masih belum ditemukan. Ini untuk perkembangan hasil masih menemukan, dan ini kita menurunkan lima perahu karet, yang mana nasib karet dimulai dari warung kuri sampai jadi melerek kumpang. Untuk seluruh darat, kita dibagi teman-teman dari Sardok. Jadi kita dibagi teman-teman dari Sardok, terus dua tim untuk sebagai penyisir ketika ditemukan titik atau koin ketika Sardok mengembus bau bangga atau bangga. Bisa dikatakan untuk waktu pencarian ini tinggal berapa hari lagi ini? Untuk pencarian tinggal waktu, tinggal dua hari. Tinggal dua hari lagi, besok hari ke-7, ya apabila memang tidak ditemukan, tanda-tanda oksan akan ditemukan. Dan bisa dibuat kembali apabila ada tanda-tanda korban yang ditemukan atau ada tanda-tanda yang menunjukkan akan ditemukan oksan. Perkembangan terakhir terkait dengan pencarian, seperti apa ini Pak? Temuan-temuan? Untuk sampai hari ke-6 ini, kita menunjukkan beberapa barang bawaan dari ibu korban, termasuk dari tas, terus selenggang sama mantel hujan atau desu hujan yang dipakai sama ayamnya korban. Dari Kediri, Yanwardedi, KES TV